Hai assalamualaikum teman-teman aglo lovers jumpa lagi di channel secret garden of umi pada kesempatan kali ini kita akan review salah satu brand metan yang khusus aglo dan juga aroid ini baru saja dikirimin ke umi ya salah seorang penghobi aglonema juga ya teman kita juga dan beliau mengirimkan metan ini dan menurut umi layak untuk kita coba dan kita review karena kalau dilihat dari komposisi metannya ini udah sangat bagus banget tapi walaupun ini dikirimin ke umi tetap ya umi bakalan review jujur sejujur-jujurnya menurut umi pribadi dan semoga nanti tidak ada kekecewaan di kemudian hari ini kontaknya boleh dilihat ya dan berat bersih juga 2 kg standar ya nah ini bakalan kita review tonton sampai selesai ya jadi ya teman-teman beberapa waktu belakangan ini umi sempat down dan galau tentang aglo-aglo yang tiba-tiba tidak bisa umi ungkapkan lagi ya belum lagi kondisi lingkungan yang seperti sekarang dan masalah-masalah lainnya akhirnya alhamdulillah ada seorang penghobi aglonema sahabat kita ibu retno ya yang punya semar metan beliau juga penghobi aglonema tapi juga memproduksi media tanam yang dijual secara komersial ya teman-teman jadi ibunya mungkin ya merasa senasib sepenanggungan dengan umi dulunya dan beliau sangat mengerti kondisi yang umi alami sekarang ini ya dan dikirimlah ke kota dumai guys dari Sidoarjo Jawa Timur ke kota dumai Riau setengah dari luas Indonesia perjalanannya hahaha nah ini umi buka ya kemasannya kalian bisa lihat ya umi baru buka kemasannya nah ini ya bismillahirrohmanirrohim kita lihat ya tapi bu retno jujur aja umi harus review sejujur-jujurnya ini jika mungkin bu retno kurang berkenan harap diterima ya bu ini tidak mengurangi rasa hormat saya dan tidak berniat juga untuk menjatuhkan ataupun memuji-muji metan bu retno tapi ini benar-benar review jujur dari saya pribadi selaku penghobi juga sama seperti ibu ya nah ini dia teman-teman penampakannya ya dalam 2 kilo volumenya tuh penuh karena dia kering guys jadi ini lumayan hemat ya harga jualnya 45 ribu sebelum ongkir dan dia tuh penuh ya nah ini penuh karena dia kering nah ini bakalan umi reporting aglo kesayangan umi ini yaitu dan pasar moon yang kemarin baru kita beberapa minggu yang lalu kita panen dan guys ini ya udah feeling umi yang kuat tentang dia bahwa dia harus di reporting dan diganti full metannya guys lihat nih busuk guys batangnya coba sehat-sehat itu kemarin kalian saksikan dari awal dia remaja sampai dia tumbuh anakan guys ini busuk batang guys coba ini aku cuci ya coba aku lihat ini sama kalian busuknya ya ini akar-akar yang di sekitar batang yang busuk itu tentunya juga ikutan lonyot guys coba kalau misalnya aglo ini sakit atau yang katanya kurang riset ya coba mana ada busuknya itu setempat seperti ini guys coba nah ini ya umi simpulkan bahwa ini kena gigit hama kena makan makanya dia luka dan akhirnya ngebusuk dia tuh sektoral aja guys busuknya buka semua batang dan umi yakin ini tidak red spot ya ini bagian luar tuh busuknya guys tuh busuk tuh membubur di bagian ini aja guys di bawahnya keras di atas juga keras coba menurut kalian seperti apa gimana umi gak galau dan rata-rata masalah aglonema umi seperti itu akar juga seperti itu bagian pangkal dan ujung sehat bagian tengah-tengah lonyot seperti kemakan coba nah ini umi potong ya di atas yang busuk tadi satu ruas di atas yang busuk tadi ini benar-benar umi hati-hati memotongnya guys karena umi pengen akar yang dibawa itu lumayan cukup ya jadi tidak terlalu stres dia nah ini hati-hati karena ada akar yang nempel tuh nyangkut nah bismillah ya oke terputus ya cuma ada akar yang udah bercabang-cabang nempel tuh guys ini susah kayaknya mau ditarik kita harus korbanin akar yang di sayatan bawah ya karena dia kejepit nih ya coba kita lihat guys ini nah tuh kejepit nah kayaknya gak bisa juga dicongkel seperti ini karena panjang dia akhirnya nah tuh kan kan kejepit akhirnya kita potong dulu lah ya akar yang ngejepit dia karena dia mau di pruning juga akar bawah ya jadi kita selamatin akar atas dulu ini kita korbanin akar si bonggol bawahnya ya nah ini bismillah ya ya nah baru dia lepas nih nah tuh yuk kita tarik nah alhamdulillah lumayan akarnya guys dan ini bonggolnya bakalan kita periksa nanti ya nah ini seperti ini jadinya ya yang bisa kita selamatkan kesayangan umi ini akhirnya ya tidak terlambat insyaallah ya karena lonyotnya masih di satu tempat aja nah tuh ya tidak ada spot insyaallah cuma ini ada bekas sayatan tadi akar yang lonyot kita bersihkan pinggirannya nah tuh akhirnya dia diremajakan sebelum waktunya padahal umi tuh bercita-cita mau angkat induk disini rencananya jadi ninggalin daun daun pancing tiga paling bawah tapi nyatanya harus dibawa semuanya seperti ini guys karena belum ada akar yang naik ya baru satu halal itu yang di atas daun kita bakalan tanam seperti nantinya aduh mau gimana lagi inilah tindakan yang perlu kita lakukan sebelumnya ya kita siapkan rendam merendamnya disini aku menggunakan trend booster ini satu liter air berarti dua tutup botol ya guys nah tuh dan kita rendam di larutan trend booster nya ya bismillah nah tuh kesayangan umi guys dia lagi gemoy-gemoynya terpaksa dipotong si bonggol ini lagi numbuhin mata-mata tunas tuh guys jarum-jarumnya udah pada naik sebenarnya ya anak generasi kedua cuma ini terpaksa bagian bonggol utama akar-akarnya kita pruning tapi bagian bonggol-bonggol anaknya gak usah di pruning guys ya ini aku sayat coba tuh gak ada spot gak ada spot cuma busuk di bagian luar tadi kalau kita terlambat ini bakalan menyebar nah tuh ya biar cari aman umi benar-benar sayat satu ruas nah ini di pruning bagian bawah juga guys tuh bekas potongan tidak ada yang lonyot guys bekas potongan panen kita juga gak ada yang lonyot ya tuh ini bekas kita panen anakan kemarin gak ada yang lonyot bahkan dia udah tumbuh calon cucunya tuh dari bekas potongan anaknya cuma ya itu tadi lonyotnya malah di batang utama dan setempat gitu seperti biasa kayak rinja nicowak gitu kena makan akhirnya busuk gitu guys nah ini udah kita pruning ya kita sisakan akar-akar di yang anakannya aja yang aktif ya tetap aku mau sisain akar-akarnya seperti ini guys nah tuh ya Bismillah ya kita rendam dulu semoga bisa berbakti ya nah teman-teman beginilah kondisinya sekarang di secret garden umi baik yang sehat maupun yang sakit sama rata guys dan yang kedua yang mau umi reporting ini si romantic love ya nah tuh akarnya udah jalan dan basah banget guys ya metan lama seperti ini kondisinya sebenarnya aku udah lama menggunakan metan ini guys dan cukup menyuburkan ya ini aku akui metannya ini subur ya cuma akhir-akhir ini banyak masalah dan aku tidak bisa mentoleransinya lagi jadinya aku tuh lihat tuh banyak patogen apa kutu-kutu loncat guys kalian bisa lihat sendiri tuh tuh kan pada berkeliaran kutu-kutu lompatnya nah semoga gak ada cacing juga dan inilah saatnya umi membuka pikiran dan membuka hati tuh untuk mencoba produk lain ya jangan berkutik dan terlalu setia dengan satu produk sampai akhirnya sekecewa ini guys aduh ya mau gimana lagi ya nah ini udah aku cuci aku periksa alhamdulillah tidak ada masalah ya nah ini bersih semuanya ini kalau misalnya mau dicacah ini bagus banget guys tinggal dipotong disini nah tuh kan tinggal potong sini dapat dua daun pancing soalnya akarnya udah naik ke atas cuma aku mau jadiin dia indukan aja kalau cacah cacah nanti malah tumbuh yang baby cimit cimit lagi nah ini aku mau langsung reporting aja dia karena kita tidak memotong dia ya guys aku reporting dengan semarmetannya ibu retno ya nah tuh aku gunakan jujur dari teksturnya aku suka guys ya ini teksturnya aku suka gak lengket guys jadi dia lebih berderai bahasa melayunya aku kurang tahu nah ini mau kita benamin lagi kayaknya ya kita korek korek dulu nah tuh seperti itu nah udah pas nah ini ya kalau tekstur dari butiran butiran ininya metannya aku suka apalagi dia kering guys jadi tidak banyak lah ya sesuatu di dalamnya karena dia kering gitu ya nah dan pengolahannya juga ini apanya sekamnya itu disangrai ya dan tidak mengandung kohe guys aku tuh sekarang udah trauma sama cacing dan aku berusaha untuk tidak menggunakan media tanam yang mengandung kohe ya nah ini alhamdulillah berderai guys ringan banget ya nah tuh ini aku rasa jauh lebih poros dari yang lama cuma ya tidak bisa dibandingkan sekarang untuk ininya ya kesuburannya cuma guys ini menyengat banget baunya aku rasa bu Retno ada masukin pesticida kimia ya nah ini ya dan pasar moonnya alhamdulillah udah 30 menit jadi ini mau aku tutup lukanya ya lap dulu baru setelah kering kita tutup lukanya dengan salah penutup luka teman-teman boleh menggunakan apa aja ya misalnya kapursiri fungisida bakterisida yang pasta ya nah apapun itu tapi kalau betadine aku gak rekomen ada katanya pakai lem juga nah ini udah lumayan lengket ya ini mau aku tanam full dengan semarmetan ya guys nah tuh ya by the way bu Retno ini ada kekurangan bu overall aku suka komposisinya aku suka teksturnya juga aku suka cuma bu kayaknya ibu ada masukin pesticida kimia ya dan aku benar-benar kurang suka dengan kimia dan gak mau gunain bu ini menyengat banget rasa-rasa ada pesticida kimianya ya apa furadan kali ya next bu ya aku masukkan ya boleh boleh diterima atau tidak secara umum ini bagus aku suka banget teksturnya ya dan keporosannya sepertinya ini poros banget guys tuh ada andamnya juga ya cuma ini ada pesticida kimia kayaknya boleh dihilangkan bu saran aku ya biar kita support yang organik aja ini aku siram kucur guys coba kalian perhatikan disinilah letak keporosannya ya coba kalian perhatikan ya guys ya nah tuh gak ada air yang singgah guys tuh langsung ngerap ke bawah dan tuh ini wajar ya guys airnya keruh di siraman pertama karena itu di di metannya ini ada bahan yang dibakar guys atau yang di disangrai otomatis ada debu-debu hasil pembakaran ya jadi agak keruh tapi kalau mau amannya coba disiram secara terus-menerus sampai airnya jernih ya nanti lama-kelamaan kalau kita sering main air itu kita bakalan ini kok ya bakalan jernih airnya tuh poros banget guys aduh aku suka banget teksturnya ya teksturnya aku suka banget bu komposisinya juga aku suka banget cuma itu tadi kalau bisa dihilangkan aja furadannya atau pesticida kimianya karena kita support organik aja ini udah organik semuanya masak ditambah dengan yang kimia gitu nah ini dia teman-teman ya udah disiram kucur karena ini metan yang poros itu ya masih ini ya belum bisa terurai unsur haranya jadi kita jadi kita bantu dengan ini ya dengan pupuk organik ini aku tanam sampai daun-daunnya guys tanam daun jadinya tuh lihat ya teksturnya tuh cakep banget ini rendaman tadi ya trend boosternya kita siramin guys ya sebagai nutrisi tambahan buat metan ini juga dan buat mengurangi stress ya karena mereka lagi pindah rumah guys nah bismillah ya semoga kalian tumbuh subur dan kesimpulan aku sih ya ini metannya bagus banget cocok dan recommended cuman sepertinya mengandung pesticida atau insecticide kimia ya di metannya karena bau banget dan menurut aku ya dengan pengolahan yang sudah sebagus ini tidak perlu lagi diberikan pesticida apalagi yang kimia aku rasa dengan pengolahannya yang bagus ini sudah bisa minim patogen tanpa pesticida kimia tambahan nah sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat ya insyaallah ini bakalan Umi pakai guys untuk selanjutnya sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati